Harga gas LPG yang ada di dapur rumah tangga, baik ukuran 5,5 kg maupun 12 kg, setiap bulan harus disesuaikan. Maklum, harga gas di pasar internasional ikut mempengaruhi harga LPG yang ada di dapur rumah kita. Apalagi untuk gas LPG ini, Indonesia ternyata selalu impor, jumlahnya terus membengkak setiap tahun. Ini aneh sebenarnya, sebab produksi gas kita melimpah, bahkan kita ekspor dalam bentuk gas alam, tapi kita impor barang jadi. Banyak yang aneh di negara kita. Menurut saya sih, urusan gas bukan hanya aneh, tapi juga cenderung nggak peduli dengan kebutuhan dalam negeri. Hingga saat ini, produksi gas selalu lebih banyak dibandingkan kebutuhan domestik. Ambil contoh tahun 2022, produksi gas alam kita sekitar 2,4 juta MMS CVD atau 2,4 triliun standar kaki kubik per hari. Sedangkan pemakaian domestik sekitar 82 persen, sisanya diekspor lewat pipa. Dari pemakaian domestik itu, ada yang diolah jadi LNG dan LPG yang kemudian masuk ke rumah kita. Nah, dengan produksi yang lebih itu, kemudian sisanya banyak yang diekspor, kondisi sebaliknya justru terjadi pada LPG yang tabungnya biasa ada di dapur-dapur rumah tangga di rumah kita. Setiap tahun, kita impor LPG yang jumlahnya terus naik. Dari sisi volume, dalam 10 tahun terakhir misalnya, impor LPG ada kenaikan 98 persen. Dari 3,4 juta ton pada tahun 2013 menjadi 6,8 juta ton di tahun 2022. Pada periode 1 dekade yang sama itu, nilainya, nilai impor bukan kalau tadi volume, nilai impornya naik 624 persen atau 62,4 persen per tahun. Dari 33 triliun rupiah, melonjak jadi 238 triliun. Kenaikan yang sangat tinggi terjadi tahun 2022. Pada tahun itu, nilai impor LPG mengalami lonjakan hampir 4 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 58 triliun menjadi 238 triliun. Padahal dari sisi volume, hanya ada kenaikan 10 persen. Lonjakan harga tahun 2022 itu, ya tentu akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Pasokan gas dari Rusia tersendat, akibatnya ada kelangkaan gas di pasar global sehingga melambungkan harga-harga termasuk harga LPG sebagai produk turunan dari gas alam. Jadi ingat-ingat saja, LPG yang ada di dapur rumah tangga itu, baik yang isinya 3 kg atau si melon 5,5 kg maupun 12 kg, disitu ada yang didatangkan dari luar negeri alias impor. Kalaupun yang kita masak ikan asin dan sambal terasi, jangan lupa matenginnya pakai gas impor. Makanya, harga LPG di luar yang bersubsidi setiap bulan harus disesuaikan. Tentu harganya juga dipengaruhi oleh perkembangan harga di pasar internasional, karena untuk LPG ini kita selalu kekurangan. Kebutuhannya lebih banyak ketimbang yang diproduksi. Tahun 2022, sebagai contoh, kebutuhan LPG di dalam negeri sekitar 8,6 juta ton. Tapi yang diproduksi sekitar 2 juta ton. Sisanya harus didatangkan dari luar negeri. Nilainya sekitar 238 triliun rupiah terbang ke Singapura yang memasuk LPG kita. Boleh jadi, Singapura ini beli gas alam dari Indonesia, diolah di Singapura jadi LPG, hasilnya dikirim lagi ke sini. Untung gede tuh pengusahanya. Soal impor yang terus membesar itu, tidak berhenti di situ. Efeknya, pemerintah juga harus merogok kantongnya lebih dalam, karena harus menyediakan LPG bersubsidi, yaitu si melon. Jadi, rendahnya kemampuan kita memproduksi LPG di dalam negeri, walaupun produksi gas alam kita melimpah dan berlebihan, tidak hanya berdampak pada harga yang harus dibayar oleh konsumen. Anggaran pemerintah pun bisa tidak aman. Biaya subsidi akan terus bertambah. Pada periode 2014 sampai 2023 saja, nilai subsidi LPG mengalami kenaikan sekitar 141 persen, dari 49 triliun rupiah menjadi 118 triliun. Jumlah yang sangat besar yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Tentu saja dengan asumsi kita memenuhi kebutuhan dalam negeri sepenuhnya, tidak perlu buang-buang duit belanja LPG impor. Sebab sekali lagi, produksi gas alam kita melimpah dan ada kelebihan dibandingkan dari kebutuhan. Inilah hikayat gas alam yang sangat menyedihkan. Kondisi ini menunjukkan betapa buruknya ketahanan energi kita, terutama di bidang gas alam. Masalahnya adalah moral, kita tidak mau mandiri. Produksi melimpah, tapi kita justru impor barang jadinya dalam bentuk LPG. Dan kondisi ini terjadi sejak 14 tahun silam hingga saat ini. E-Link Lenwaspada